itu kotorannya ya itu kotorannya hijau ya dan bila terdapat seperti itu secepatnya dibersihkan atau ditimbun bos jangan sampai termakan oleh ayam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera ya bos selamat datang kembali di bakal peternak terima kasih buat sampaian yang sudah klik video ini semoga berlanjut subscribe ya bos oke baiklah bos kali ini kita akan bersharing tentang salah satu penyakit ayam yang merupakan momok ya momok kenapa saya katakan momok karena umumnya rata-rata kandang yang kalau sudah terkontaminasi dengan penyakit ini tingkat atau angka kematiannya juga lumayan ya jadi kemarin sempat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit ini yaitu berak hijau nah umumnya gejala yang ditunjukkan itu adalah berak hijau makanya pada ngomong rata-rata peternak khususnya pemula biasanya selalu mengkategorikan berak hijau padahal ada beberapa penyakit yang juga tanda-tandanya salah satu tandanya itu adalah menunjukkan fesisnya itu berwarna hijau bos nah apa saja jadi intinya sebelum kita kenali penyakitnya jadi ini yang perlu wajib kita waspadai ya bos penyakit berak hijau ini yang disebabkan oleh beberapa penyakit dan penyakit ini itu biasanya kita sebut dengan kolera atau yang biasanya disebut disebabkan oleh bakteri pastorella multosida dan biasanya ini akan kerak terjadi di musim penghujan situasi yang lembab akan membuat bakteri ini mudah sekali berkembang biak dengan sangat cepat apalagi dalam kondisi kandang yang kurang terjaga kebersihannya akan membuat penyakit ini mudah menyerang dan menular ke ternak-ternak kita khususnya unggas ayam-ayam kita ini nah seperti di video kemarin kan sudah saya rilis tuh video tentang bagaimana tindakan pencegahan nah kali ini kita membahas tentang penyakitnya apa saja dan bagaimana cara mengatasinya simak terus sampai habis ya bos kebetulan ini ada sampel satu ekor ayam saya yang terkena seperti saya katakan kemarin kan tindakan pencegahan itu penting ketika kandang kita itu sudah mengalami tanda-tanda atau mulai kurang kondusif ya nah untuk kali ini kebetulan ada sampelnya jadi saya buat videonya dan bagaimana tindakan pencegahan tindakan untuk mengatasinya ya perlu diketahui bos ya jadi berah hijau itu banyak sekali penyebabnya jadi memang tandanya berah hijau tetapi belum tentu dia dikategorikan dalam salah satu penyakit saja penyebabnya bisa saja karena tetelo ya atau nd ya bisa juga karena ai avian influenza atau biasa dikenal dengan flu burung bisa juga karena kolera nah ini kolera ini berah hijau dan malaria jadi bisa juga berah hijau ini disebabkan karena ayam itu tidak diberi makan atau belum diberi makan dalam jangka waktu 10 jam nah itu juga bisa menyebabkan buat sampel yang biasa sibuk itu hati-hati karena indikasinya biasanya ayam itu kalau telat diberi makan hingga lebih dari 10 jam itu akan mengakibatkan berah hijau ya kemudian yang biasanya juga penyebabnya karena yang pertama ya kondisi kandang yang kurang terjaga bersih ya ini penting bos kemudian pakan yang tidak berkualitas ini hati-hati biasanya sampel yang saking maunya nekan biaya pakan dikasih dedak to ya walaupun dipermentasi saya tidak anjur kan bos walaupun beberapa konten saya itu bagaimana cara fermentasi dedak bagaimana cara fermentasi ampas tau tetap pada intinya itu sampai perlu campurkan bahan pakan lain ya kemudian lagi peralatan kandang yang kotor itu tidak pernah dibersihin contoh seperti ini bos ini mesti dibersihin terus setiap hari ya setiap hari mesti dibersihkan dan kemudian yang tidak kalah penting adalah vitamin nah dalam hal ini saya biasanya memberikan kalau saya jarang sekali ya bahkan hampir tidak pernah saya memberikan vitamin yang dari pabrikan saya biasanya hanya cukup jamu-jamuan saja entah itu ampas jamu atau biang jamu yang saya racik sendiri nah kebetulan ini kandang saya kan kemarin sempat saya katakan di video sebelumnya yang tentang tindakan pencegahan nah kebetulan hari ini saya mendapati ayam saya itu dalam kondisi seperti ini bos itu kotorannya itu kotorannya hijau ya dan bila terdapat seperti itu secepatnya dibersihkan atau ditimbun bos jangan sampai termakan oleh ayam lain ya ini sebenarnya momennya pas saja ini bos nah ini kondisi ayamnya dia sudah mulai mengantuk tidak terlalu mau makan lemes tidak lincah ya seperti ini kondisinya walaupun jenggernya masih masih ya kalau saya bisa saya analisa karena saya baru menemukannya hari ini bisa saya analisa ini baru terkenanya tadi malam atau pagi ini ya jadi yang perlu kita lakukan secepatnya adalah karantina dulu jadi setelah di karantina kemudian berikan antibiotik nah ini langkah yang harus kita lakukan adalah pertama di karantina dulu ya di karantina dulu kemudian langkah kedua berikan asupan pakan yang optimal yang maksimal ya ini penting bos saya disini tidak bahas tentang ciri-cirinya ya ciri-ciri penyakit seperti tetelo itu mungkin next aja kita bahas kita tangkep dulu nih karena ini mau kita karantina nah ini kondisinya dia agak ngorok badannya suhu badannya agak panas ya suhu badannya agak panas makannya juga sudah mulai kurang kemudian mengantuk tidak lincah ya kemudian mulai pucat mulai pucat nah ini wajib kita karantina bos secara kebetulan sekali kita punya kandang karantina ayam seperti ini sama sekali tidak boleh disatukan dengan ayam yang lain bos karena kotorannya bila termakan dengan ayam yang lain maka akan cepat sekali menular dan ini penyakit ini biasanya tingkat kematiannya sangat tinggi ya jadi mending kita korban satu ketimbang mengorbankan yang lain tetapi untuk menangani penyakit yang seperti ini ini bukan berarti tidak bisa sembuh ya nah ini seperti saya katakan tadi tanda-tanda yang ditunjukkan adalah dia mulai ngorok kemudian nafsu makannya berkurang semua sekali suhu badannya juga panas ya kemudian dia mulai mengantuk dan bulunya mulai acak-acakan seperti ini seperti itu tindakan yang perlu kita lakukan adalah pemberian nutrisi pakan yang tinggi kemudian yang kedua kita berikan support jamu-jamuan dan utamakan itu lebih banyak kunyit sebagai antibiotiknya kunyit bawang putih dan jahe ya beri gula merah itu untuk stamina nya oke baiklah bos jadi ini adalah ramuan herbal yang sudah saya buatkan ini terdiri bahannya jahe kunyit bawang putih kemudian saya beri campuran sedikit temulawak untuk memancing nafsu makannya dan kenapa hijau ini tadi saya beri klorofil jat hijau daun untuk tambahan vitaminnya kalau klorofil tidak penting bos tidak penting ada atau tidak tidak masalah jadi yang penting tadi 4 bahannya adalah bawang putih kunyit jahe dan ada sedikit temulawak untuk memancing nafsu makan jadi yang terpenting dari penyakit ini penyakit ayam ini ini kalau saya bisa lihat ini mengarah ke malaria setelah saya perhatikan jadi gejala dan tanda-tandanya adalah malaria nah ini sebaiknya diberikan banyak antibiotik nah dalam hal ini kita menggunakan kunyit dan bawang putih langsung kita begini aja buat langsung kita sepetkan aja ini jadi jadi tandanya suhu tubuh ayam agak panas kemudian kaki bergetar gemetar kemudian kaki cenderung agak dingin dan ini ada ngorok ngorok di dalam ya jadi biasanya kan ngoroknya itu di sebelah sini ini ngoroknya agak dalam suaranya kemudian pucat lemas gak mau makan kita sepet dulu ya bos nah disini saya menggunakan sepet yang ukuran 3 mili ya 3 mili dan ini sudah dipuasakan nah jadi disini kita tidak menampilkan adegan kekerasan pada binatang ya bos intinya beginilah tujuan kita ini untuk pengobatan sebenarnya jadi tidak ada unsur kekerasan atau apa tidak ada nah karena ini herbal gak masalah sampai beri dosis lebih juga gak apa bos semakin banyak semakin baik oke ini adalah treatment pertama bos ya dan sisanya ini boleh untuk sampai berikan untuk minumnya ya ini setelah kita treatment tadi sudah mulai mau makan ya nah jadi catatan bos ya kalau ayam seperti ini gak mau makan sampai lolohkan nasi hangat nasi hangat itu minimal 5 bulatan sebesar jempol orang dewasa ya sebesar ini itu sampai lolohkan 5 butir nasi hangat ya tapi kalau masih mau makan seperti ini gak masalah lanjut aja gak perlu dilolohkan juga gak apa-apa kenapa harus nasi hangat untuk meningkatkan karna karbohidrat ya supaya ayam yang sakit tadi bisa bertambah energinya oke kita pantau terus ya bos simak sampai habis sampai kita lihat apakah ayam kemarin saya gak sempet ini apa menunjukkan ininya karena cara dan ininya sama aja bos ya kita sepetkan kalau saya sih tiga kali pakai suntikan yang 3 mili jadi total 9 mili walaupun itu ada yang tumpah juga ya nah tapi luar biasanya sekarang dia udah mau makan tuh temboloknya udah gede ya udah besar dan kemudian dia ini pakannya ya campur jamu-jamuan kemudian kotorannya juga tuh sudah gak hijau lagi ya sampai penting terus dia yang tadinya ngantuk malah sekarang sudah mulai lincah oke ini kita sepet yang terakhir bos ya untuk ini saya dengar masih agak bersin bersin semoga ini yang terakhir dan tidak kambuh lagi atau tidak parah lagi kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton